Pebirsa Liga Santri PSSI Kabupaten Muarujambi yang dilaksanakan di lapangan Syah Alam Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujambi resmi dibuka langsung oleh penjabat Bupati Muarujambi. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan Muarujambi juara di tingkat provinsi hingga nasional. Liga Santri PSSI yang dikelar serentak di seluruh Indonesia bersama TNI Angkatan Darat dalam mencari bibit pemain sepak bola muda dari kalangan Santri Pondok Pesantren se-Indonesia. Juga diikuti oleh para Santri yang ada di Kabupaten Muarujambi. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin sore kemarin dihadiri langsung oleh penjabat Bupati Muarujambi Bahyuni Deliansa di lapangan sepak bola Syah Alam Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati mengatakan hasil dari pertandingan ini nantinya para Santri akan mewakili Muarujambi di tingkat provinsi dan jika lolos akan berlaga di kancah nasional. Dirinya juga mengatakan pemerintah Kabupaten Muarujambi sangat mensupport kegiatan olahraga sepak bola tersebut dan diharapkan melalui Liga Santri PSSI 2022 ini bisa melahirkan bibit persepak bola nasional yang beraklak mulia dan menjunjung tinggi sportivitas dalam pertanding. Ini adalah agenda tahunan yang disenggerakan oleh Angkatan Darat khususnya terkait dengan Kiala Kadang. Di Pakasan ini adalah seorang general yang berbesarkan dan juga pengen adanya talenta-lainta muda yang berasal dari Santri. Selain dia pinter dalam mengaji, ya kan, dalam beribadah, dia juga pinter dalam berorongan. Harapan saya mudah-mudahan dari Muarujambi bisa mewakili ke tingkat nasional. Saya sudah panggil tadi ke Keputua PSSI, tolong dibantu dan dipatrisasi sampai ke tingkat nasional. Sementara itu, Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Muarujambi, Alfian Fahmi, mengaku siap mendukung tim yang mewakili Muarujambi di tingkat provinsi hingga nasional. Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Muarujambi, saya dukung sampai selesai. Kalau memang bisa, menghadungkan nama Muarujambi. Nama khususnya Muarujambi, tapi Muarujambi. Dalam pertandingan ini, yang keluar sebagai juara adalah tim sepak bola Pondok Pesantren Jauh Harul Valah dan untuk selanjutnya akan mewakili Muarujambi di tingkat provinsi Jambi. Nubia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!